Ini kak Ding 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 Assalamualaikum Saya Lesti untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Eh, nanti misalnya Kalau bilar benar jadi Kita baju samaan yuk Amar rambut sama Ding 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 Setelah sebelumnya Sempat transit di Bali Kini kapal kiut kita Kesayangan kita Lesti Dan bilar sudah Mulai menuju sumba Tentu saja Hal itu semakin menarik Karena ini yang berangkat adalah Calon manten Karena Sebagaimana bocoran yang beredar Insya Allah Bulan Februari Mereka akan Melangsungkan Yang namanya Prosesi Pernikahannya tersebut Kita doakan saja Moga mereka Dilancarkan Dan Dimudahkan Dalam Menyusun Serta merencanakan Acaranya Tersebut Apalagi Liburan Di Akhir tahun Hingga hari ini Di awal tahun 2021 ini Nampak Persiapan Persiapan Yang kian nyata Tak hanya Dari mereka Tapi dari para Finalize lah Yang sudah Pada menunggu Perayaan Pernikahan Keasriannya Serta tempat Wisatanya Yang aduhai Tentu saja Hal itu juga cocok Ntar Sehabis nikahan Mereka cari Tempat-tempat Dimanakah Yang kira-kira Pas Dan Cocok Dengan suasana Hati Mereka Di sana Ya Belibur sekalian Survei Untuk Persiapan Honeymoon Ya Bulan madu guys Tentu saja Ya Harus segera Disiapkan Karena memang Rencana mereka Diam-diam Memang Sudah Sedemikian Matang Jadi Tak hanya Persiapan tempat Honeymoon Tetapi Bagaimana Cara mengatur Keuangan Lesti pun Sudah Diuji Oleh Bilar Pada saat kemarin Berkunjung Ke pasar Tentu saja Hari-hari Mereka Begitu Indah Dan Tentunya Menarik Untuk Selalu Dikuntir Dan Diikuti Perkembangannya Apalagi Menjelang Hari Bahagia Yang mana Itu tersirat Dan tergambar jelas Dari wajah Ayah Kejorah Dan Papa Daniel Ya Dan Calon Mempelai Berdua Lihatlah Betapa Mesranya Bukan Tentu saja Mereka Hari demi hari Semakin Mesra Dan Banyak orang Yang menganggap Bahwa mereka Sudah Seperti Sepasang Suami Istri Tentunya Ya Moga Tidak ada Aral melintang Di Februari Ini Sebagaimana Bocoran Teman-teman Bilar Bahwa mereka Sudah Pada Siap Kondangan Ke Tempat Bilar Tentu saja Hal itu Menjadikan Kita Semua Pada Baper Dan Tak Sabar Menunggu Kabar Terbaik Dari Mereka Dan Di hari ini Ketika mereka Berlibur Sambil Melihat-lihat Keadaan Mana Nantinya Tempat Honeymoon Yang Paling Cocok Untuk Mereka Berdua Di Tengah Pandemi Sekarang Ini Tentu Semoga Dimudahkan Dan mereka Juga Mendapatkan Tempat Yang Pas Di Hati Mereka Sehingga Bisa Berbulan Madu Romantis Yang Hal itu Tentu Membuat Kita Semua Penasaran Dan Selalu Mendoakan Hal Yang Terbaik Untuk Couple Cute Kita Semoga Liburan Mereka Di Hari Ini Di Sumba Begitu Indah Menarik Serta Juga Selalu Diliputi Dengan Kebahagiaan Tentunya Support Terbaik Dan Harapan Terbaik Semoga Mereka Selalu Diberikan Kebahagiaan Hingga Ajal Memisahkan Itu Saja Kabar Di Hari Ini Di Siang Hari Menuju Hari Bahagia Yang Tinggal Menghitung Hari Tentunya Jadi Bagi Kalian Yang Ingin Kabar Terbaru Mengenai Mereka Berdua Jangan Lupa Untuk Selalu Stay Cun Di Channel Kita Ini Caranya Cukup Mudah Dengan Klik Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Agar Lebih Berwarna Channel Kita Ini Jangan Lupa Juga Bagi Kalian Untuk Selalu Komentar Bagaimana Menurut Kalian Tapi Ingat Guys Jangan Mendiskreditkan Satu Sama Lain Saling Menjaga Menghormati Dan Tentu Juga Menyayangi Satu Sama Lain Semoga Kalian Juga Diberikan Keberkahan Diberikan Banyak Rezeki Yang Melimpah Sehingga Nantinya Bisa Bersama Menyaksikan Kekutan Lesti Dan Bilar Diberikan 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 Diberikan